Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Balik lagi di channel Agri Ismi Oke kawan-kawan, sebelumnya kita sudah bahas mengenai padi Kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai pertanian yaitu revolusi hijau Di Indonesia sendiri telah mengalami revolusi hijau sejak masa order baru Dan Indonesia sempat mengalami suasana beras Oleh karena itu, kita akan coba simak apa itu revolusi hijau dan dampaknya kepada Indonesia Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu mamen Thank you Jadi revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental Dalam pembangunan teknologi budidaya pertanian Yang sebenarnya dimulai pada tahun 1950-an hingga 80-an Di banyak negara berkembang terutama di Asia Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya kawan-kawan semua ya Nah hasil yang nyata adalah tercapainya suasbada Atau kecukupan penyediaan sejumlah bahan pangan Di beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan Atau bahan pokok lah Contohnya adalah di India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Indonesia Nah ada satu tokoh penting dibalik terjadinya revolusi hijau Revolusi hijau sendiri diinisiatif oleh tokoh penting yaitu Norman Borlaug Seorang penerima penghargaan Nobel perdamaian tahun 1970 Nah orang ini dianggap penting sebagai tokoh yang menginisiasi revolusi hijau Revolusi hijau merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah program Peningkatan produksi pangan per hektare lahan yang dimulai pertama kali di Meksiko pada tahun 1940-an Nah revolusi hijau sebenarnya diawali oleh organisasi Ford dan Rockefeller Foundation Yang mengembangkan gandum di Meksiko tahun 1950 dan padi di Filipina tahun 1960 Selanjutnya bukan hanya beras dan gandum saja Yang produksinya ditingkatkan dengan mekanisme revolusi hijau Pelainkan ada juga komoditas lain seperti sorghum, jagung, milet, ubi kayu, dan buncis Secara spesifik, apa yang terjadi di Indonesia adalah konsep revolusi hijau Yang dikenal dengan gerakan BIMAS atau bimbingan masyarakat Adalah suatu program nasional untuk meningkatkan produksi pangan Khususnya suasembada beras, kawan-kawan semua Tujuan tersebut di latar belakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis Baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, dan sosial Gerakan BIMAS berintikan tiga komponen pokok Yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut panca usaha tani Penerapan kebijakan harga dan sarana hasil produksi Serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur dari pemerintah Gerakan ini berhasil mengantarkan Indonesia pada suasembada beras Yang terjadi pada beberapa tahun selama masa revolusi hijau, kawan-kawan semua Untuk Indonesia sendiri, secara khusus, revolusi hijau ada pada masa Orde Baru berkuasa Sejak awal pemerintahannya melalui program revolusi hijau Presiden Soeharto telah menekankan terkait ketersediaan bahan pangan Sebagai salah satu cara untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam proses pembangunan nasional Jadi, pangan dianggap sangat penting dan sangat strategis untuk bisa membangun peradaban di Indonesia Sehingga gerakan ini dianggap sebagai sebuah usaha yang tepat Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, utamanya yaitu gandum dan beras, kawan-kawan semua Nah, gerakan revolusi hijau, sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia Tidak mampu untuk mengantarkan di Indonesia sebagai sebuah negara yang bersuah sembah depangan secara tetap Tetapi, hanya mampu dalam kurun waktu 5 tahun saja Yaitu antara tahun 1984 dan 1989 Jadi, hanya 5 tahun, kawan-kawan semua Namun, di samping itu, revolusi hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial Pedesaan karena ternyata, revolusi hijau hanyalah menguntukkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektare, kawan-kawan semua Dan petani kaya di pedesaan serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan Sebab, sebelum revolusi hijau dilaksanakan Keadaan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia sudah timpang sebelumnya Akibat dari gagalnya pelaksanaan pembaruan agraria yang telah dimulai dilaksanakan pada tahun 60 hingga 65 Dilihat dari sisi konsep, sebenarnya revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar penting Yaitu penyediaan air melalui sistem irigasi Pemakaian pupuk kimia secara optimal Penerapan pesticida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu atau hama Dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanaman berkualitas Atau istilahnya adalah JMO ya, kawan-kawan semua Nah, melalui penerapan teknologi non-tradisional ini Terjadi peningkatan hasil tanaman pangan yang berlipat ganda Dan memungkinkan penanaman 3 kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu Yaitu suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, kawan-kawan semua Nah, ternyata akibat dari penggunaan teknologi yang masif seperti itu Utamanya pada sisi pesticida dan juga pupuk kimia Ternyata revolusi hijau juga tidak terlepas dari adanya kritik Mungkin di sisi lain, peningkatan terjadi pada sisi produksi yang secara masif atau besar-besaran Sehingga kita mampu melakukan sewasembada dalam beberapa tahun Namun, terlepas dari itu, ternyata revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya Kesadaran akan kelestarian lingkungan Karena mengakibatkan kerusokan lingkungan yang parah Jadi lingkungan parah akibat dari efek samping penggunaan pupuk kimia dan bahan-bahan kimia lainnya Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena revolusi hijau Tapi karena ekses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang keada-keada yang sudah ditentukan Kritik lain yang muncul adalah bahwa revolusi hijau tidak dapat menjangkau seluruh serata negara yang berkembang Karena itu tidak memberi dampak nyata di Afrika Nah, untuk Indonesia sendiri memang dampak nyata bisa kita lihat dari terjadinya revolusi hijau Utamanya dari produksi padi dan gandum meningkat sehingga pembunuhan pangan Atau utamanya karbohidrat ini ya, sangat meningkat Sebagai contoh, Indonesia dari pengimport beras mampu swasembada dan bisa mengaspor beras ke India kawan-kawan semua Selain itu, dengan adanya revolusi hijau dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani Namun, permasalahan dan dampak negatifnya juga ada Pertama adalah penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan serilia atau karbohidrat Tidak diimbangi dengan pengembangan pangan sumber protein dan lahan pertenakan diubah menjadi sawah Selanjutnya, ada penurunan keanegaragaman hayati Serta penggunaan pupuk terus menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk kimia Nah, ini yang sangat diwaspadai kawan-kawan semua ya Bahkan mungkin sampai sekarang, hasil dari revolusi hijau Masih terdapat banyak atau rata-rata secara general petani masih mengandungkan diri pada pupuk kimia Nah, selanjutnya adalah penggunaan pesticida menyebabkan munculnya hama atau strain baru Yang resisten terhadap pesticida tersebut Ini memang sampai sekarang pun masih terlihat dampaknya Bahwa ada hama ataupun virus baru, jamur baru Akibat adanya resistensi dari pesticida yang sudah kita terapkan sebelumnya Dan terakhir, petani yang terlibat hutang untuk membayar paket program insentif pertanian Nah, karena memang dulu pada saat revolusi hijau Terdapat banyak skema kredit Dan mungkin entah kenapa atau kurang dibatasi Pertanian ternyata banyak yang terlibat hutang Akibat insentif pertanian yang sangat banyak pada saat itu Nah, terlepas dari banyaknya konflik ataupun dampak negatif yang ada dari revolusi hijau Pada masa order baru ini, kita patut bersyukur bahwa pemerintah Mulai melirik pertanian sebagai sektor strategis Sehingga dari negara pengimpor beras utamanya Indonesia mampu melakukan suasembada dalam kurung waktu 5 tahun pada saat 80-an Pada saat order baru Nah, ternyata selama masa order baru hingga sekarang Indonesia baru melakukan suasembada lagi Khusus untuk beras ya, kawan-kawan semua Yaitu pada tahun 2008 Selisihnya cukup jauh Bagaimana pemerintahan selama ini berlangsung Kita tidak tahu apa di dalamnya Tapi data dan fakta mengatak Oke, begitu kawan-kawan Apa yang sudah kita cajikan Kita bahas kali ini Tentang revolusi hijau Semoga dapat memberikan manfaat Atau insight baru Bagi teman-teman semua Tetap ikuti channel ini Dan jangan lupa subscribe dulu, my men Thank you, my men Terima kasih